Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Erewin Habgacan Di video kali ini Saya ingin berbagi tutorial Bagaimana cara membuat Thumbnail di video youtube Cara ini Sangat mudah teman-teman Untuk bahan-bahannya Teman-teman harus memiliki Aplikasi Canemaster Yang kedua Foto Thumbnail Untuk aplikasi Canemaster Bagi teman-teman yang belum memilikinya Saya sudah siapkan linknya Di kolom deskripsi Teman-teman bisa mendownloadnya Dan untuk Foto Thumbnail Teman-teman harus Membuat Thumbnail itu Sesuai dengan Video youtube teman-teman Misalkan Misalkan teman-teman Ingin buat Video bola Ya Thumbnailnya itu Harus Background Lapangan bola Bisa Foto pemain bola Juga bisa Jadi nanti kita tinggal Nambahkan teks Di fotonya itu aja Kita edit Menggunakan Aplikasi Canemaster Tapi sebelum Berlanjut ke video berikutnya Teman-teman Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Like And share Dan jangan lupa Tekan tanda loncengnya Agar dapat Informasi Terbaru Dari video saya Oke Langsung aja Kita mulai Sekarang Teman-teman bisa Langsung Buka aja Aplikasi Canemasternya Saran saya Teman-teman harus Tonton video ini Sampai selesai Agar teman-teman Lebih gampang Memahaminya Pada icon Plus Canemaster ini Teman-teman bisa Langsung Klikkan aja Nah Disini Teman-teman bisa Memilih Project 16 Banding 9 Nah Disini Kita akan Memasukkan Foto Thumbnailnya Dengan Cara Teman-teman bisa Klikkan Bacaan Media Disini Teman-teman Cari Filenya Dimana Teman-teman Simpan Disini Disini Saya akan Membuat Thumbnail Yang berjudul Cara Upload Video Ke youtube Yang benar Contoh Gambarnya Seperti ini Selanjutnya Disini Teman-teman Bisa Memilih Dimana Teman-teman Simpan Tadi Foto Thumbnailnya Setelah Sudah Teman-teman Pilih Teman-teman Tekan Tanda Checklist Disini Teman-teman Klikkan Sekali Foto Thumbnailnya Nah Teman-teman Tinggal Geser Ke belakang Lalu Teman-teman Checklist Nah Ini Thumbnailnya Saya Dapatkan Dari Dashboard Youtube Saya Yang Saya Screenshot Teman-teman Juga Boleh Caranya Seperti itu Boleh Juga Teman-teman Bisa Mendownload Nah Disini Akan Kita Masukkan Text Dengan Cara Teman-teman Klikkan Bacaan Layer Ini Nah Disini Teman-teman Memilih Text Nah Disini Teman-teman Tulis Judul Video Youtube Teman-teman Tadi Saya Ingin Membuat Thumbnail Cara Upload Video Ke Youtube Dengan Benar Jadi Text Seperti Itu Kalau Sudah Teman-teman Klikkan Teman-teman Tekan Tanda Centang Nah Pada Tulisan Ini Teman-teman Bisa Besarkan Bisa Kecilkan Terserah Teman-teman Mau Letak Dimana Saya Contohkan Seperti Ini Untuk Font Teman-teman Bisa Rubah Dengan Cara Mengklikkan Buruk A Ini Nah Disini Teman-teman Bebas Memilih Biasanya Saya Menggunakan Itu Font Robot Bol Teman-teman Klikkan Aja Setelah Seperti Ini Teman-teman Tekan Tanda Centang Untuk Pilihan Warnanya Teman-teman Bisa Klikkan Simbol Simbol Bulat Ini Yang Bewarna Putih Jadi Simbol Itu Adalah Untuk Warnanya Teman-teman Bisa Memilih Warna Terserah Disini Saya Menggunakan Warna Merah Karena Thumbnail Itu Warna Putih Jadi Kalau Dia Tekst Warna Merah Pasti Kelihatan Setelah Teman-teman Pilih Warnanya Teman-teman Tekan Tanda Checklist Nah Seperti Ini Dia Teman-teman Setelah Itu Teman-teman Checklist Lagi Nah Disini Teman-teman Klikkan Bacaan Layer Lagi Disini Kita Akan Membuat Text Lagi Nah Kalau Seperti Ini Teman-teman Bisa Ulangi Seperti Yang Pertama Tadi Teman-teman Bisa Mengganti Font Pulisannya Setelah Itu Teman-teman Checklist Untuk Warnanya Sama Seperti Tadi Caranya Nah Disini Teman-teman Bisa Membesarkannya Tekan Tanda Checklist Lagi Disini Akan Kita Buat Text Lagi Dengan Cara Ketikan Layer Disini Teman-teman Bisa Memilih Text Nah Disini Juga Caranya Sama Teman-teman Bisa Merubah Tulisannya Begitu Juga Dengan Warnanya Caranya Sama Setelah Seperti Ini Teman-teman Tekan Tanda Checklist Teman-teman Bisa Menggesernya Dimana Posisinya Tergantung Teman-teman Dimana Ingin Meletakkannya Disini Juga Teman-teman Bisa Menambahkan Simbol Dengan Cara Ketikan Bacaan Layer Lagi Klik Media Contoh Teman-teman Ingin Menambahkan Simbol Tanda Benar Atau Simbol Canmaster Bisa Juga Disini Saya Coba Menambahkan Simbol Canmaster Disini Teman-teman Klik Disini Juga Bisa Dibesarkan Terserah Teman-teman Letaknya Dimana Karena Kita Membuat Thumbnail Ini Di Aplikasi Canmaster Jadi Simbol Simbolnya Bisa Kita Taruh Disini Terserah Teman-teman Setelah Itu Teman-teman Bisa Ceklis Klik Button Ceklis Selanjutnya Untuk Menyimpannya Teman-teman Bisa Klikkan Tombol Sebelah Kiri Ini Yang Petah Ini Teman-teman Bisa Klikkan Untuk Menyimpannya Karena Disini Sudah Selesai Disini Teman-teman Klikkan Nah Disini Teman-teman Memilih Chapter Endship Teman-teman Klikkan Aja Nah Maka Dia Sudah Tersimpan Sekarang Kita Lihat Hasilnya Di Galeri Kita Sekarang Kita Keluar Dari Aplikasi Canmaster Ini Sekarang Kita Buka Album Kita Nah Ini Teman-teman Thumbnail Sudah Siap Berarti Teman-teman Bisa Langsung Upload Videonya Dan Masukkan Thumbnail Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Youtube Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like And Share Jika Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tekan Tanda Lonceng Agar Dapat Informasi Terbaru Dari Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima